Memirsa isak tangis istri dan keluarga pecah saat peresmian Monumen KRI Nanggala 402 di Surabaya, Jawa Timur. Kadiran monumen diharapkan bisa menjadi ruang pengingat para prajurit Hiu Kencana yang kugur serta menginspirasi semangat juang generasi penerus TNI Angkatan Laut dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Tangis istri dan keluarga awal KRI Nanggala 402 pecah ketika mereka diberi kesempatan melihat Monumen KRI Nanggala 402 yang telah diresmikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Markono. Meskipun beberapa bulan berlalu usai tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, duka atas kehilangan orang-orang tercinta masih begitu melekat. Bahkan salah satu diantaranya pingsan tak kuat menahan kesedihan ketika berada di dalam Monumen Kapal Selam KRI Nanggala 402. Monumen KRI Nanggala 402 yang berada di lingkungan Koarmada II Surabaya semakin menguatkan identitas kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Monumen KRI Nanggala 402 nantinya akan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata sejarah kemaritiman dan wahana pembentukan karakter sebagai bangsa bahari. Monumen yang menyerupai bentuk asli KRI Nanggala 402 ini terdiri dari dua bagian terbuka dan tertutup. Sehingga kita bertangkan, bebasan, bergantungan dengan panggalan kapal selang bina yang menyerupai. Sehingga keberadaan penginternal atau kontrol masih tetap ada dan berlindungi kecanaan kita bersama kawan-kawan di Nanggala 402. Masih ada di dalam penerbukaan kita. Kehadiran meneman ini diharapkan bisa menjadi ruang memori untuk mengingat kepahlawanan para prajurit Hiu Kencana, guna menginspirasi semangat juang generasi penerus, TNI Angkatan Laut dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, melaporkan.